Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello students how are you today anak-anak bagaimana kabarnya semoga kita semua selalu dibilang kesehatan oleh Allah SWT and don't forget ya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan 3 AM yang pertama adalah selalu memakai masker yang keduanya adalah selalu mencuci tangan yang ketiganya adalah selalu menjaga jarak baiklah anak-anak we are going to our subject let's pray together mari kita berdoa terlebih dahulu semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua amin ya roba alamin mari kita berdoa bersama-sama let's start are you ready to learn english? well let's start and then check this video well students welcome to english subject selamat datang pada pembelajaran bahasa inggris with me mister pipi sugiharto as english teacher pada kesempatan kali ini are you ready to learn english? kalian siap untuk pelajari bahasa inggris pada kesempatan kali ini? well sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini mari kita tentukan tujuan pembelajaran di kesempatan kali ini yang pertama adalah siswa mampu memahami secara detail tentang suatu produk ataupun service dan yang keduanya adalah siswa mampu mengidentifikasi fitur-fitur sebuah iklan produk atau service jadi disini kita akan mempelajari tentang iklan ya nah do you know what is the definition of advertisement? kalian tau apa itu advertisement? advertisement atau iklan? ya disini misalnya akan jelaskan ya definisi of advertisement advertisement is a text that knows something that appeals to many people to use the product or service advertisement adalah media pemasaran yang bertujuan untuk mengajak pendengar atau pembacanya untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut ya jadi advertisement advertisement adalah media pemasaran ya atau sebut juga dengan iklan nah disini ada purpose atau tujuan dari text ini text advertisement ini tujuannya adalah to announce atau to advert about a product atau service or service ya tujuan dari iklan atau advertisement yaitu untuk mengenalkan suatu produk atau jasa kepada orang lain agar orang tersebut mau membeli atau berminat terhadap jasa yang diiklankan tersebut jadi iklan disini adalah fungsinya untuk mengenalkan atau tujuannya untuk mengenalkan kepada orang lain tentang sebuah produk atau jasa nah disini ada contoh-contoh cara membuat iklan iklan itu harus seperti apa sih ya ya iklan disini harus simple dan sederhana yang keduanya pastinya harus jelas atau clear yang selanjutnya adalah short atau singkat dan yang terakhir nih yang paling menarik yaitu attractive ya menarik menarik yang melihatnya ataupun yang membaca dari iklan tersebut nah ayat rotation sendiri yaitu sifatnya persuasif biasanya secara bahasanya membujuk dan berikan manfaat benefit lalu menggunakan slogan-slogan tertentu dan pastinya secara bahasanya juga mampu meyakinkan para pembacanya agar yang membaca iklan tersebut tertarik untuk membeli sebuah produk atau service yang ditawarkan dari iklan tersebut ada pun generic structure dari text advertisement adalah yang pertama kita tentukan dulu purpose atau tujuannya lalu membuat nama produk atau name of produk dan yang ketiganya adalah user penggunanya nah lalu disini kita akan jelaskan ya satu persatu daripada generic structure of advertisement text purpose yang pertama adalah purpose apa tujuan dari penulis untuk menulis iklan text pasti mempunyai tujuan tertentu bagian ini sangatlah penting karena kita akan menyampaikan pemberitahuan ini tentang apa iklan yang kita buat gunakanlah bahasa yang singkat jelas dan bersifat mengajak atau persuasif jadi tujuannya agar kita mampu menyampaikan iklan ini secara jelas singkat padat dan persuasif nah yang selanjutnya adalah name of produk nah pada bagian ini adalah tentang nama atau merk produk layanan atau peristiwa yang akan kita jual lalu kita tonjulkan informasi yang akan kita iklankan ya menggunakan nama produk yang menarik lalu yang selanjutnya ketika kita mau mengiklan kita harus tahu usernya siapa yang membutuhkan produk kita siapa yang menjadi target area produk dan layanan kita apa yang ingin kita promosikan harus sesuai dengan target pasar yang akan kita targetkan jadi kita harus tahu terlebih dahulu kita mau memasakkan apa targetnya dimana tepatnya dimana tentunya kita tahu oh ini loh aspek atau alaman yang membutuhkan produk-produk yang akan kita tawarkan disini terdapat dua kelompok iklan yang pertama a product atau sebuah product product is a thing produced during a natural chemical or industrial process produk yang diiklankan bisa berupa barang misalnya makanan minuman buku-buku dan lain sebagainya nah ada pun yang selanjutnya adalah service a business whose work involves doing something for customer but not producing goods bisa juga berupa jasa misalnya pertunjukan hotel restoran dan lain sebagainya baiklah kita lihat contoh iklan produk ini adalah contohnya kita bisa baca secara detail ada new charm sunlight shop for ladies only disini ada iklan tentang charm sunlight tentunya iklan ini adalah iklan yang menawarkan sebuah produk nah yang kedua adalah contoh iklan jasa atau service disini ada jasa mencuci atau laundry disini kita bisa lihat dan baca secara detail yang ditawarkan oleh service laundry baiklah anak-anak mari kita mulai pada soal latihan disini disini ada contoh daripada latihan sebuah iklan produk makanya nanti kalian bisa lebih detailnya amati disini teks tersebut and then disini terdapat 5 pertanyaan our 5 questions answer the following questions based on the text above ya ini dibahas atau dijawab kita lihat teks sebelumnya ya daripada teks sebelum pertanyaan ini this all from me from Mr. Fitsugiarto and don't forget to practice practice and practice ya mari kita praktekan dan terus latihan belajar dan belajar dari materi iklan ini well students do you understand what I have already explained to you mengerti dengan materi yang baru saya mister sampaikan oke semoga ilmu yang mister sampaikan mendapatkan ilmu yang apaat baik kita semua amin ya robba alamin and don't forget always practice practice and practice because practice makes perfect practice makes perfect selalu mempraktekan ya di our daily activities thanks a lot for your attention assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati